Halo Assalamualaikum teman-teman Selamat datang kembali nih di channelnya saya Semoga kabar kalian baik-baik saja Dan semoga puasanya juga lancar Terima kasih juga nih buat teman-teman yang udah memberikan support Dan juga kesetiaan teman-teman untuk membangun channel ini Buat teman-teman yang baru mampir di channelnya saya Saya harapkan teman tidak sungkan untuk klik tombol subscribe-nya Dan jangan lupa juga like, komen, dan share ya teman-teman Agar teman-teman tidak ketinggalan video-video dari saya Yang berisikan tentang ikan Oke teman-teman Disini teman-teman bisa lihat Bawasannya kita akan membahas Ikan yang namanya mangrove check Atau biasa disebut mangrove red snapper Untuk julukan mangrove check ini cukup banyak ya teman-teman Seperti mangrove red snapper Dengan nama latin Lutjanus Argentima Platus Dan biasanya juga disebut untuk kalangan parangkobi Sering disebut dengan M.G.Leneman Yaitu mangrove check tadi Dan ada juga sebutan kakak bakau Ya sejenisnya ikan dari keluarga kakak-kakakan teman-teman Dan untuk nama latinnya itu Lutjanidai Yang ditemukan itu di samudera India Sampai Barat samudera pasifik teman-teman Lumayan itu jauh teman-teman Dan disini juga Kita akan membahas Untuk habitat ikan M.G. ini Yang sangat beragam teman-teman Mulai dari perairan payau Yang berkadar garam sangat rendah Hingga laut lepas teman-teman Untuk ikan yang berwarna coklat Kemerahan Ini disebut dengan mangrove check teman-teman Dan salah satunya ini Ikan yang saya punya teman-teman Karena habitat hidup mereka merupakan muara Yang banyak ditunggui hutan mangrove Ataupun bakau Sebagai ikan yang berburu Dengan cara menyergap Mereka bersembunyi juga teman-teman Di antara Karakan bakau Pohon tumbang Dan celah-celah karang Untuk menanti Ikan-ikan kecil teman-teman Ya Untuk dimaksa Ataupun dimakan Dan untuk Ikan dewasa ini Berpindah dari Perairan payau Kelautan lepas Untuk berkembang biak Dan ikan-ikan mudanya itu Akan kembali ke Perairan tawar Untuk mencari Sumber makan Dan tempat berlindung Mengrove check Banyak digemari Pemancing Karena kekuatan Dan kecepatannya Dalam berenang Sedangkan pada hobi Ikan Ataupun hobi Ikan hias Ya MJ ini Digemari Karena warna Dan berilaku Berburunya Yang menawan Dan ikan mj ini Dapat dibihara Ada Aquarium Air laut Maupun air tawar Dikarenakan Ya Daya adaptasinya Itu Yang tinggi Terhadap Kadar Saliditas Di dalam air Dan MJ yang saya Pelihara ini Teman-teman Untuk Makanannya Itu ikan Kecil-kecil Teman-teman Hasil dari Saya Mancing Ataupun Saya beli Di pasar Sepengalaman Saya Untuk Makanan MJ ini Itu ikannya Harus ikan segar Teman-teman Ataupun Ikan yang masih hidup Teman-teman Karena Pernah Saya Berikan Ikan yang sudah mati Itu MJ-nya Tidak Tidak Makan Untuk Perawatan Ikan MJ ini Menurut saya Itu Sangat Simple Teman-teman Untuk Makanannya Tidak Begitu Repot Kita Mencarinya Bisa Kita Mancing Sendiri Ataupun Kita Beli Di pasar Teman-teman Saya Memelihara Ikan MJ ini Sudah Tiga bulan Lebih Teman-teman Dan pertama Saya dapat Itu Ukurannya Masih 30 cm Itu Saya dapat Mancing Sendiri Teman-teman Dan Di teman-teman Teman-teman Saya Di Awara Teman-teman Sudah Tiga bulan Lebih Dan Saya Baru Saya Ukur Ini Tandanya Sudah Mencapai 44 cm Oke Teman-teman Mungkin Itu Sedikit Cerita Dari Pengalaman Saya Dalam Memelihara Ikan Mangrove Cek Kalau Teman-teman Ada Saran Silahkan Komen Di Kolom Komentar Jangan Lupa Juga Buat Teman-teman Yang Bermanfaat Silahkan Tekan Tombol Subscribe Terlebih Dan Aktifkan Notik Lonsen Agar Teman-teman Tidak Ketinggalan Video-video Terbaru Dari Saya Terima Kasih Buat Teman-teman Yang Sudah Meluangkan Waktunya Untuk Menonton Video Dari Saya Dan Jangan Lupa Juga Buat Teman-teman Semuanya Untuk Video Selanjutnya Saya Akan Review Baby 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 Chana Maru Yellow Sintarum Dan Baby Chana Maru Red Sintarum Terima kasih Sintarum Sintarum Sudah Menyimpan Waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih telah menonton!